Kan aku bawa hape sambil pake headset Mataku ngelirik jam di hape ternyata udah jam 1 pagi Yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Jam 1 banget nih The Cherry Bloom Siapa yang punya pengalaman horror pribadi? Jadi ini bukan cerita gue, tapi cerita adek gue Dia lagi kayak super camp Jadi itu tuh acara sekolah waktu itu Camping-camping di bukit-bukit gunung-gunung Terus malem-malem, ini sebelumnya dia gak pernah ngeliat sama sekali Dia nemenin temennya yang lagi mau ke toilet Jadi toiletnya tuh kayak bilik-bilik-bilik Dan ini tuh ada agak harus jalan dulu Dan yang sepanjang jalan tuh juga gelap Dia nemenin temennya Dia ngobrol nih sama temennya kayak gini nih, ngeliat-liatan Kan semua gelap ya di sekelilingnya Tapi waktu dia lagi ngeliat-liatan itu Dia gak ngeliat langsung, tapi dia ngeliat ada bayangan putih Raba putih, raba putih kayak nutupin gitu Dia tetep ngobrol kayak gini Cuman liat-liat di atas tuh ada yang lewat gitu S***** dan dikit Serem banget gak sih? Gua merimbing Nanti jangan kita ngeliat malem-malem Nanti jangan ngeliat malem-malem Nanti jangan ngeliat gunung sih sebenernya Ini juga bisa Tapi ini bukan cerita gue juga, ini cerita cowo gue Nice Setelah itu dia lagi ngidip di rumah omanya Malem-malem dia lagi nonton film Lagi nonton TV sama saudaranya Jam 1 malem apa jam 2 Tiba-tiba mbaknya ngepel Abis itu sama cowo gue ditanya Mbak, ngapain ngepel gitu Pokoknya kayak Ngapain Ngapain gitu Tapi mbaknya diem aja Terus udah besok pagi ditanya Semalem mbak abis ngepel ya? Hah? Enggak Saya semalem Entah dia tidur Apa dia lagi gak di rumah Jadi kayak Siapa malem-malem? Ini tuh pembantu di rumah itu Pada jaman Belanda Oh Belanda tuh kayak masih harus bekerja keras Iya Aku kayak masih mau nih Kerja Rodi Kerja Rodi Kerja Rodi Yang ngelan-ngelan